Intro Masih bersama saya Luana Yunaneva dalam Kompas Kediri Saudara sebelum anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri Ada baiknya anda menyimak jadwal solat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya Terima kasih telah menonton Saudara buah pisang biasanya hanya dikreasikan menjadi olahan gorengan dan saleh Tapi di Kediri Jawa Timur buah yang mengandung karbonirat tersebut juga dapat menjadi buah tangan Salah satunya adalah geduk pisang Seperti apa kelezatan dan proses pembuatannya berikut-ikutannya untuk anda Saudara setiap kota di Indonesia tentu memiliki makanan khas Tak terkecuali dengan kota Kediri Jawa Timur yang juga memiliki makanan tradisional Sekaligus buah tangan untuk dibawa ketika berkunjung ke kota lainnya Salah satunya adalah geduk pisang Nah seperti apa sih wujud dari geduk pisang dan bagaimana proses pembuatannya Yuk ikuti saya Getuk pisang merupakan salah satu buah tangan yang kerap dijadikan pilihan kebanyakan orang saat berkunjung ke kota Kediri Jawa Timur Salah satunya adalah geduk pisang rojonongko yang merupakan produk usaha kecil dan menengah atau UMKM milik Sembodo Nama rojonongko sendiri diambil dari jenis pisang yang digunakan sebagai bahan baku utama yakni rojonongko Bahan lain untuk membuat geduk pisang ini adalah gula pasir dan pengawet buatan Langkah awal proses pembuatannya adalah mengupas buah pisang Lalu pisang dikukus selama kurang lebih 8 jam menggunakan kayu bakar agar benar-benar masak dan berwarna kemerahan Lalu buah pisang yang telah matang pun diangkat Diberi taburan gula pasir secukupnya dan digiling hingga halus Sembari menunggu daun pisang pun disiapkan sebagai penggungkus alami Agar lebih mudah digunakan untuk mengemas kedua sisi daun pisang dibakar lebih dulu selama beberapa detik Setelah benar-benar halus buah pisang tumbuk yang telah menjadi geduk pun langsung ditimbang seberat 200 gram persatuannya Dan dikemas dalam keadaan masih panas Saudara untuk pengemasan geduk pisang sendiri harus dilakukan dalam kondisi yang panas Dan dalam satu porsi geduk pisang itu terdiri dari 200 gram geduk Dan saat ini saya akan mencoba untuk menimbang geduk pisang ini Proses pengemasannya masih dilakukan secara manual dan ditusuk menggunakan lidi Agar kemasan daun pisang lebih rapi dan menarik kedua ujungnya dipotong lalu dibeli label produk Setelah siap geduk pisang produksi Sembodo ini langsung didistribusikan ke sejumlah toko di Kota Kediri Kecamatan Parek Kabupaten Kediri dan Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganju Sembodo mengawali usahanya sejak 40 tahun yang lalu atau sekitar tahun 1977 Berawal dari coba-coba mengolah pisang di rumah kontrakannya di Kelurahan Kemasan Kini ia mampu memproduksi geduk pisang di kediamannya sendiri di Desa Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri Bersama suami, anak dan empat karyawan Saya mencoba sedikit, pertama saya mencoba satu tanggap Terus saya bagikan tetangga-tetangga Terus katanya enak, terus saya membuat itu berhasil Ya akhirnya saya jual ke toko-toko Saya tawarkan ke toko-toko, semua mau Sebab belum ada waktu itu, saya sudah bikin sedih Pada hari biasa, proses produksi hanya dilakukan 3 hingga 4 kali seminggu Dalam sekali produksi, Sembodo menghasilkan sekitar 400 buah getuk dari 60 ikat pisang Saat akhir pekan, permintaan meningkat hingga 700 pesanan Saudara, getuk pisang ini biasanya disajikan dengan dipotong-potong terlebih dahulu Lalu ditata di piring Untuk bisa dinikmati saat bersantai bersama keluarga dan orang-orang tercinta Dan untuk rasanya sendiri, rasanya manis, legit Dan ada sensasi kenyal dari tekstur pisang itu sendiri Luana Yunan Epa, Riza Akrila, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara, kerajinan wayang gedok atau biasa disebut juga dengan wayang kerucil Di Kabupaten Kediri, Jawa Timur berhasil menembus pasar internasional Kerajinan wayang berbahan kayu ini beberapa kali dikirim sebagai supenir Di beberapa negara di Eropa Kerajinan wayang gedok atau wayang kerucil ini dikembangkan oleh Hoi Rudin Warga desa Bulupasar Kecamatan Paku, Kabupaten Kediri Berbeda dengan wayang kulit, tokoh dalam wayang gedok ini merupakan kisah dari babat tanah Jawa Seperti Damar Wulan, Angling Darmo, hingga Dewi Sekartaji Hoi Rudin mengaku belajar membuat wayang gedok ini secara otodidak Sejak duduk di bangku sekolah dasar Dengan dibantu ayahnya yang merupakan dalam wayang gedok Hoi Rudin mulai mengenal tokoh pewayangan yang dia buat Untuk membuatnya dibutuhkan kayu khusus, yakni kayu mentaus Selain berwarna putih, kayu jenis ini juga dikenal kuat dan tidak mudah retak Terima kasih Terima kasih Saya belajar sampai mulai dari kelas 6 SD sudah bisa membuat Tapi untuk pementasannya itu pertama kali saya SMP kelas 2 Ini kebetulan pemasarannya kita cukup eksis banget Ini didukung dari pihak pariwisata kabupaten juga sekaligus dari pihak provinsi Itu kita sudah sampai menembus ke suwis Jepang ataupun Korea Per bijinya 900 ribu mas Kendalanya itu untuk bahan mas Karena sekarang kayu mentaus kan sulit Bahan bakunya kan kayu mentaus Kalau kayu lainnya mungkin kesulitan Pembuatannya maupun seratnya itu memang berbeda Kalau satu bulan kita untuk pembuatan wayangnya itu Satu pembuatan itu sampai selesai sekitar 5 harian Jadi sekitar 6 sampai 7 wayang itu kita sudah bisa jadi Selain sebagai koleksi Wayang gedok ini juga digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh Bahan yang berkualitas membuat wayang ini bisa awet hingga puluhan tahun Bramanta Pamungkas, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini Sesaat lagi Anda akan terbunuh dengan Kompas TV Jakarta Untuk menyaksikan informasi menarik lainnya dalam program Sapa Indonesia Pagi Saya Luana Yunanepo, maupun wakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda